Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 9. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Yakinlah di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah datang dengan kuasa. Yesus bersama Musa dan Elia. Enam hari kemudian, Yesus mengajak Petrus, Jakobus, dan Yohanes untuk menyendiri di atas sebuah gunung yang tinggi. Ia berubah di hadapan mereka. Pakainya menjadi putih cemerlang, lebih putih daripada yang dapat dibuat orang. Elia dan Musa juga muncul di depan mereka, sedang berbicara dengan dia. Petrus berkata kepadanya, Guru, adalah baik bagi kami hadir di sini. Biarlah kami membangun tiga kemah. Satu untukmu, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia. Petrus mengatakan itu karena ia tidak tahu lagi apa yang harus dikatakannya, sebab mereka ketakutan. Kemudian awan datang meliputi mereka, lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu. Katanya, Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Mereka melihat kesekeliling, tetapi mereka tidak melihat siapapun kecuali Yesus yang bersama mereka. Sementara mereka turun gunung, ia memperingatkan mereka, Jangan ceritakan kepada siapapun yang telah kamu lihat, sampai anak manusia dibangkitkan dari kematian. Mereka patuh kepadanya, dan tidak mengatakan apapun tentang yang telah dilihatnya. Tetapi mereka membicarakan, apa maksudnya tentang kebangkitan dari kematian? Mereka bertanya kepadanya, Mengapa Guru Taurat mengatakan bahwa Elia harus datang lebih dahulu? Ia menjawab, Ya, Elia memang datang lebih dahulu untuk memperbaiki dan mempersiapkan semuanya. Tetapi, mengapa Kitab Suci mengatakan bahwa anak manusia harus banyak menderita dan ditolak? Aku berkata kepadamu bahwa Elia sudah datang. Mereka memperlakukannya sewenang-wenang. Kitab Suci telah menuliskan yang akan terjadi kepadanya. Yesus menyembuhkan anak lelaki. Ketika mereka bergabung dengan murid-murid yang lain, mereka melihat banyak orang mengerunguni mereka. Guru Taurat tampak berdebat dengan mereka. Segera setelah orang banyak itu melihat dia, mereka sangat heran. Mereka berlari kepadanya untuk menyambutnya. Ia bertanya kepada mereka, Apa yang kamu sedang perdebatkan dengan Guru Taurat itu? Seorang di antara orang banyak itu menjawab, Guru, aku membawa anakku kepadamu. Ia kerasukan roh jahat sehingga tidak dapat berbicara. Setiap kali roh itu menguasainya, roh itu membantingkannya ke tanah. Dari mulutnya keluar busa dan giginya mengertak, lalu ia menjadi kaku. Aku meminta murid-muridmu mengusir roh jahat itu, tetapi mereka tidak mampu. Ia berkata kepada murid-muridnya, Ah, begitu sedikit imanmu. Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama kamu? Berapa lama aku harus bersabar dengan kamu? Bawa anak itu kemari. Mereka membawa anak itu kepadanya. Ketika roh jahat itu melihat Yesus, langsung ia membuat anak itu kejang-kejang. Anak itu jatuh ke tanah dan terguling-guling dan busa keluar dari mulutnya. Ia bertanya kepada ayahnya, Sudah berapa lama ia begini? Jawabnya, sejak ia masih kecil. Roh itu sering membuangnya ke dalam api atau air untuk membunuhnya. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, kasihanilah kami dan tolonglah kami. Yesus berkata kepadanya, Engkau mengatakan jika engkau dapat, semuanya mungkin bagi orang yang percaya. Dengan segera, ayah anak itu berseru. Aku percaya, tolonglah supaya aku lebih percaya lagi. Ketika Yesus melihat bahwa orang banyak mulai berdesak-desakan di sekeliling mereka, ia menegur roh jahat itu. Ia berkata kepada roh itu, Hai roh jahat yang membuat anak ini bisu dan tuli. Aku perintahkan supaya engkau keluar dari dia dan jangan masuk lagi ke dalam dia. Roh itu menjerit, membuat anak itu terguncang-guncang kejang, lalu roh itu keluar. Anak itu tergeletak kaku, sehingga orang mengatakan, Ia sudah mati. Yesus memegang tangannya dan membantunya untuk berdiri. Setelah ia masuk ke rumah dan mereka sudah sendirian, murid-muridnya bertanya, Mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat itu? Jawabnya, Jenis itu dapat diusir hanya dengan menggunakan doa. Yesus berbicara tentang kematiannya. Kemudian Yesus dan murid-muridnya meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanan melalui Galilea. Ia tidak mau orang banyak tahu tempat mereka. Ia mau mengajar murid-muridnya secara tersendiri. Katanya, Anak manusia segera akan dikhianati orang. Mereka akan membunuhnya. Tetapi, tiga hari sesudah dibunuh, ia akan hidup kembali. Mereka tidak mengerti kata-kata itu dan mereka takut menanyakannya kepadanya. Siapa yang terbesar? Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika ia ada di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya. Apa yang kamu bicarakan dalam perjalanan? Mereka tidak mau menjawab karena dalam perjalanan mereka berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Ia duduk dan memanggil kedua belas muridnya. Katanya, Siapa yang mau menjadi yang pertama? Ia harus bersedia menjadi yang terakhir. Ia harus melayani semua orang. Sambil memegang tangan seorang anak, ia berdiri di depan mereka. Kemudian, dia memangku anak itu dan berkata kepada mereka, Orang yang menerima salah satu dari anak-anak kecil ini dalam namaku, sebenarnya ia menerima aku. Orang yang menerima aku tidak hanya menerima aku, tetapi juga menerima dia yang mengutusku. Yang tidak melawan berarti mendukung. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami melihat ada seorang yang mengusir roh jahat atas namamu. Kami coba menghentikan perbuatannya sebab ia bukan dari kelompok kita. Katanya, Jangan larang dia, sebab orang yang melakukan hal-hal yang penuh kuasa dalam namaku tidak akan menjelekkan aku. Orang yang tidak melawan kita berarti ia mendukung kita. Jika ada orang yang memberi secangkir air kepada kamu karena kamu adalah milik Kristus, yakinlah orang itu akan menerima upahnya. Yesus memperingatkan tentang penyebab dosa. Anak-anak kecil ini percaya kepadaku. Orang yang menyebabkan salah satu dari mereka berbuat dosa, lebih baik orang itu dibuang ke laut dengan batu pemberat terikat pada lehernya. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, potonglah itu. Lebih baik engkau hidup cacat daripada tetap mempunyai dua tangan tetapi masuk ke neraka, ke api yang tidak pernah padam. Di sana cacing-cacingnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah padam. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, potonglah itu. Lebih baik engkau hidup pincang daripada tetap mempunyai dua kaki tetapi masuk ke neraka. Di sana cacing-cacingnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah padam. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat salah, cungkilah itu. Lebih baik masuk ke dalam kerajaan Allah hanya dengan satu mata daripada dengan dua mata dilemparkan ke dalam neraka. Di sana cacing-cacingnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah padam. Semua orang akan disiksa dengan api. Garam itu baik. Tetapi jika rasa garamnya hilang, bagaimana kamu akan membuatnya berasa garam lagi? Jadi, biarlah kamu penuh dengan kebaikan dan hiduplah rukun satu sama lain. Terima kasih telah menonton!